Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu, saya Dr. Heri Wijayanto Saya Dr. Mata di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas Di RS UJ Cilincing dan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Kali ini saya akan membahas tentang mata lelah berupa review Melihat kembali apa-apa kita lewatkan Kali ini saya akan membahas, saya akan mereview tentang brosur pamflet Yang dikeluarkan oleh Direkturat P2 PTM Yaitu Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan yang dibawah dirjen pencegahan Dan pengendalian penyakit Ini Bekerjasama dengan Alo Dokter Alo Dokter itu situs dan aplikasi layanan kesehatan Secara daring kelementation Seperti kita di ITALK Itu juga menjelaskan layanan konsultasi mata secara daring Mata lelah Mata lelah ini dalam pamflet yang pertama ini Brosur yang pertama ini Mata lelah didimisikan sebagai Rasa yang tidak nyaman dan bisa menganggung aktivitas sehari-hari Dan kondisi ini terjadi saat Beraktivitas lama Belajar, bekerja, atau ketika mengembutkan pendaraan Mata lelah umumnya bukan masalah serius Dan bisa hilang sendirinya setelah beristirahat Ini di bagian bawah juga ada nih Di Di sini sih Bahwa Mata lelah itu Itu tadi seperti saya bilang Gangguan mata Yang disebabkan karena penggunaan mata dalam Jangka waktu yang lama tanpa istirahat Nah Ke prosur Selanjutnya Nah ini kejalan yang sering terjadi Yaitu masa terasa nyeri Katal Mata berair Atau terasa kering Pandangan kabur Berbayang Dan mata lebih sensitif terhadap cahaya Nah ini kejalan-kejalan ini juga bisa Menjalar ke Daripada bahu, leher, bumbung, dan sakit kepala Terutama pada Orang-orang yang melihat Komputer Waktu lama Ini bisa juga disebut Komputer Vision Syndrome CVS Tidur yang cukup Sangat penting Untuk mata Benar ya Jadi Bisa beristirahat Akan mendapatkan nutrisi Untuk perbaikan jaringan Sehingga mata yang Yang Kurang tidur tadi Bisa meregenerasi Sel Kurang tidur Kurang tidur juga Kita pernah tahu bahwa kurang tidur juga ada yang Menyebut bisa menyebabkan tantung mata Kemungkinan itu karena Menurunnya Imunitas Sehingga Serabut polagen dan elastin rusak Sehingga lapisan Lemak di seputis Akan naik Dan menjadi tantung mata Berikutnya Ini faktor yang menyebabkan mata lelah Ini secara Tampilan bagus ya Jadi Menyetir kendaraan Menangkap layar komputer Atau bagi Dalam waktu yang lama Terlalu lama Membaca Memiliki Kerayanan Reprasi mata Melihat secara terus-benerus Dalam ruangan yang Minim pencahayaan Dan terpapat Cahaya yang Terlalu Terang Ini faktor Penyebabnya Berikutnya Nah ini Kalau misalnya kita Kalau dalam posisi Bekerja Bekerja dalam Jangan waktu yang lama Depan komputer Kita bisa menggunakan Prinsip 20-20-20 Istilah setiap 20 menit Lihat objek 20 feet Terus lama 20 detik Nah ini Gampang diingat ya 20-20-20 Selanjutnya Nah ini Tips mengatasi Matalah Yang Saya resume tadi Satu Cukup istirahat Dua Atur screen time Pembatasan minimal Pembatasan Melihat Gadget Dua jam sehari Misalnya ya Metode tadi 20-20-20 20 Menit Dikasih jeda Terus kemudian 20 menit Maaf 20 menit Jeda Untuk kita melihat Jauh sepanjang 20 feet Ya Kira-kira Selama 20 detik Ya Ini sebenarnya Akhir pekan Juga bisa Kita gunakan Bebas gadget ya Bisa menjalankan Robi Olahraga Maupun istirahat Selanjutnya Nah Ini ada Aituina Massage ya Jadi Pencegahan Matalah Tadi Bisa Salah satunya Dengan massage Kayak gini ya Massage Aituina Massage Misalnya Cuci tangan dulu Sebelum Melakukan Massage ini Cuci tangan Biar bersih ya Seril Kemudian Kita Bicet-bicet Secara memutar Ini Di Pangka mata ya 20 Bisa dilihat 20 kali 20 kali ini Maaf Oke Selunjuk Maaf Saya ulangi Jadi 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 Selanjutnya Selanjutnya kita lakukan air pada sekitaran titik-titik akupunktur di regio orbita jadi kita bisa melakukannya dengan pertama kali kita cuci tangan sampai bersih pakai sabun untuk menghindari infeksi kemudian kita memujamkan mata terus kemudian kita menggunakan dua jari telunjuk kanan dan kiri kita letakkan telunjuk kanan dan kiri ini di pangkal hidung yang atasnya ini ini dibutar 8 sampai 10 kali secara inward inward itu ke dalam 8 kali misalnya ini saya lakukan kemudian outward keluar 8 kali kita lakukan 8 sampai 10 kali kemudian kita lakukan juga wujud-wujudkan pada di bawah mata nih orbita bawah ini berputar nih sama outward 8 kali bisa sambil dilakukan 8 kali 8 kali terus kemudian inward 8 kali juga langkah berikutnya itu dengan menggunakan ibu jari kedua tangan kita kita taruh di sini ini namanya itu titik tayangnya sebenarnya ini kayak gini kita sama diputar juga 8 sampai 10 kali ke dalam ya terus 8 sampai 10 kali keluar ya ya berikutnya kita pakai ini nih dengan ibu jari tetap di sini terus seperti mengunci ya kita pijat alis itu dari atas ya ke samping sepanjang alis itu 5 kali 1 2 3 4 5 5 kali berikutnya sampai ke bagian bawah 1 2 3 4 5 nah kemudian berikutnya kita bisa dapat tambahan ini dengan ibu jari kita pijat di pangkal oksipital ya 1 oksipital itu bagian belakang bawah kepala ya ini 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 terus kemudian terakhir kita gosok-gosok sampai terasa hangat ya kemudian kita tempelkan di mata setelah hangat tuh tempelkan di mata sampai hangat terus kemudian kita lakukan penyapuan sampai ke belakang ya 1 2 3 4 5 nah ini salah satu salah satu cara agar kita lebih press lagi mata kita ini bisa dilakukan mata lelah kan tadi ya saat menyetir jarak jauh ya kan bekerja membaca jangka lama lihat komputer jangan lama selain tadi yang teknik yang 20 20 20 ya kita juga bisa mengatur keergonomisan dari tempat kerja kita jadi posisi ergonomis baca misalnya komputer nih meja itu harus disesuaikan dengan tinggi badan kita ya kemudian punggung bagian bawah atau pinggang nih itu juga harus menempel pada sandaran ya menempel pada sandaran kalau nyetir juga ya menempel pada jog ya atau kalau susah ya bisa kita pakai alas di punggung belakang kita nih kemudian komputer rotak komputer juga harus sejajar dengan mata kita jangan terlalu ke atas jangan terlalu ke bawah ya monitor pas di depan mata kaki menumpu secara rata ya kemudian kalau dalam jangka waktu yang lama posisi duduk juga harus diubah posisi tetap jalan-jalan waktu lama itu akan mengakibatkan tidak nyaman ya atau kita melakukan stretching ya misalnya kalau apa namanya saat kita menyetir ya kita ya apa wajah kita di misalnya di jahit kita di apa ke atas di lihat kan lihat ditolahin tangan kiri atas bawah tangan diregangin ya ke depan ke samping jog di belakangnya sehingga kaki kita bisa kaki kita bisa lurus itu salah satu agar kita tidak posisinya itu tidak menetap dalam jangka waktu yang lama ya monitor komputer itu juga seharusnya tidak memantulkan cahaya apakah itu cahaya lampu atau cahaya dari luar kalau misalnya kotor itu juga akan bisa menimbulkan daya apa ya pembiasan jadi monitor itu harus dipersihkan di komputer kalau komputer handphone juga baiknya dikasih filter sinar biru kacamata juga filter sinar biru kemudian modenya atur sebagai mode gelap sementara itu dari saya untuk mematasi mata lelah semoga membantu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati